kamu jangan tergesa-gesa tenang dulu sebentar sebelum melakukan apapun tuh diam sejenak diam sejenak aja nggak usah lama-lama cuman sesaat menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala kita latih ya kita latih diam sebentar ya Allah itu ada gitu disadarkan dirinya itu yang namanya al-hudur ma'allah karena tergesa-gesa itu bisikannya setan tenang dulu sebentar ya itu adalah ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang mengajarkan tenang sebentar mau tidur tenang sebentar ingat sama Allah ya mau makan tenang sebentar mau aktivitas apapun jangan tergesa tergesa-gesa sebelum melakukan apapun tuh diam sejenak diam sejenak aja nggak usah lama-lama cuman sesaat menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala kita latih ya kita latih diam sebentar Allah itu ada gitu disadarkan dirinya itu yang namanya al-hudur ma'allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu bihala nafutuhal arifin wa tufaqihuna bihafiddin wa ala alih wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama Insyaallah kali ini kita akan bersama-sama mempelajari fawaid dul fawaid min fadhi jamilil awaid yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang terdapat dalam kitab majmuk yang merupakan kumpulan dari karya-karya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa ashadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadikul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ta'bin amma ba'ad fahadha fawaid bihasbillil warid min fadhi jamilil awaid ala abdihil qasir Abdullah bin Hussein bin Tahir faidatun qala sallallahu alaihi wa sallam al-mu'min mir'atil mu'min nah ini sebelum mengawali segala kebaikan maka kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim maka semua penulis ya semua penulis di dalam kitab-kitabnya mengawali karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim mengikuti Al-Quran dan melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nah ini yang sering kita lupa jadi seringkali kita lupa mau berbuat baik Bismillahnya hilang ya Bismillahnya suka hilang mau makan itu kelihatan daging lupa Bismillahnya ya mau minum kelihatan jus yang enak lupa Bismillahnya temanten baru lihat suaminya lihat istrinya lupa Bismillahnya ya orang mau nyembelih kambing pengen segera makan ya lupa Bismillahnya padahal disitulah letak keberkahannya ini kalau Bismillahnya itu hilang maka barokahnya hilang ya karena disebutkan kalau tidak dibacakan Bismillah maka itu berkahnya tidak tidak ada segala hal yang baik yang disitu diperintahkan kita untuk mengerjakannya kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam kasus tertentu hanya sampai Bismillah seperti ketika menyembelih hewan korban atau menyembelih hewan untuk dimakan maka hanya baca Bismillah segala sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah fahuwa akta maka dia itu terputus terputus apa terputus berkahnya jadi sebetulnya dalam segala kebaikan itu ada berkah ya dalam segala kebaikan ada berkah tapi kalau tidak diawali dengan nama Allah berkahnya putus karena kalau sudah lupa nama Allah berarti yang muncul nama nafsu nafsunya yang muncul yang muncul itu bukan Allahnya tapi keinginan-keinginan pribadi manusia itu ya seperti misalnya mau makan ya mau mau makan sebetulnya di makanan yang halal itu ada keberkahan yang luar biasa tapi begitu lihat makanan dia lupa Allahnya lupa yang ngasih makan lupa yang memberi kekuatan dia untuk bisa makan dia lupa sehingga ketika dia mengulurkan tangan dengan percaya diri dia bisa mengambil makanan itu dengan percaya diri dia bisa memasukkan makanan itu ke mulutnya dengan percaya diri dia bisa mengunyahnya dia lupa yang membisakan dia yang membuat dia mampu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ngasih juga Allah ta'ala dia lupakan kemudian dia tidak minta izin sama Allah tidak ngomong Bismillah ini saya makan atas izin Allah saya makan musta'inan billah minta tolong sama sama Allah saya makan ini mengharap berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah mengatakan seandainya mereka bertakwa sehingga seandainya ahli warga suatu tempat itu beriman dan bertakwa maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan munculkan keberkahan dari dari bumi di antara keberkahan dari bumi adalah makanan yang kita makan itu keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala cuman ada syaratnya di antara syaratnya adalah ketika mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim ini kalau Bismillahnya hilang maka berkahnya akutok putus dapatnya apa? ya cuman enak di mulut ya cuman enak di mulut kemudian kalau minuman ya enak di mulut hausnya hilang perutnya jadi kenyang setelah itu jadi kotoran jadi kotoran mungkin sebagian diserap ke tubuh jadi energi tapi berkahnya hilang sehingga setelah makan enggak ngajak toat makanannya 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 enggak menambah kebaikan makanannya enggak menambah semangat untuk ibadah ya minumannya enggak buat dia bergairah untuk melakukan amal soleh itu namanya berkahnya putus ya berkahnya hilang harta harta itu termasuk dalam perdagangan perniagaan dalam pekerjaan disitu ada keberkahan kalau itu halal ya seringkali orang bilang saya udah kerja yang halal ya tapi kenapa kok enggak cukup ya kenapa selalu merasa kurang cukupnya itu yang cukup kan Allah ya kalau kita diberi kona'ah rasa kona'ah puas atas apa yang dibagikan oleh Allah Ta'ala maka semuanya jadi cukup tapi kalau enggak punya kona'ah rasa puas dikasih seberapapun enggak akan cukup yang enggak akan pernah cukup yang mencukupkan al-mughni yang mengkayakan yang mencukupkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada orang yang dikasih berapapun enggak pernah cukup selalu merasa kurang enggak pernah puas kenapa seperti itu karena keberkahan rezekinya dicabut sama Allah Ta'ala keberkahan rezekinya dicabut ya semisal dia ketika menggunakan uang itu mengambil dari mesin ATM ya mengambil dari lemari membelanjakan uang itu ini kan hal yang baik semua tapi dia enggak baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang lupa Bismillahnya ya berkahnya akta terputus ya berkahnya hilang ada lagi yang hubungan suami istri itu ada berkah disana itu ibadah tapi kalau Bismillahnya hilang maka berkahnya dicabut sama Allah Ta'ala nanti anak yang jadi atas hubungan itu anak yang sudah digauli oleh setan ya pengaruhnya ada sampai anak itu besar akan ada pengaruhnya berkahnya terputus karena apa karena mengabaikan nama Allah mengabaikan minta izin dari Allah mengabaikan atau melupakan yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala segala kebaikan kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta dia terputus makanya hati-hati sebelum melakukan apapun itu diam sejenak diam sejenak aja enggak usah lama-lama cuma sesaat menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala kita latih kita latih diam sebentar ya Allah itu ada gitu disadarkan dirinya itu yang namanya Al-Hudur Ma'Allah hadir bersama Allah ya kita belum bisa yang 24 jam tapi minimal di saat-saat tertentu kita diam sebentar dirasakan Allah itu ada terus minta izin semua Allah Bismillah mau pakai sandal sebelum pakai sandal hadirkan Allah ada Allah lihat saya ini Bismillahirrahmanirrahim dengan kaki kanan baca mau duduk ya mau bangun dari duduk dari duduk lakukan semua itu biar kita betul-betul dalam berkah yang luar luar biasa kemudian yang kedua Alhamdulillah Rabbil Alamin di antara hadith kul amrin dibalillah yubdaw fihi bismillahirrahmanirrahim fahu akta diriwat yang lain juga dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin fahu akta yang menurut para ulama yang tentang Alhamdulillah itu dia lebih lebih kuat nilai hadithnya ya hadithnya lebih kuat makanya selalu digabungkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahnya jangan dilupakan ya jangan dilupakan karena dalam Alhamdulillah itu ada keberkahan yang luar luar biasa rasa syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang udah dijelaskan dalam pembahasan surat Al-Fatihah orang kalau udah Alhamdulillah berarti dia senang hatinya eh hatinya senang sadar kalau dia dalam nek nekmat masalahnya itu kita gak pernah sadar kalau dalam nekmat sering lupa dikatakan gak pernah sadar bukan karena gak pernah sadar tapi karena sering lupa sesaat tadi diem sebentar itu merasakan dalam nekmat dilatih kalau gak dilatih gak jadi gak dilatih gak bisa ngelamun nanti hidupnya hidupnya hanya dalam lamunan makannya ngelamun minumnya ngelamun duduknya ngelamun apalagi tidurnya ya semuanya dalam lamunan tidak ada kehadiran Allah nah kalau tidak ada kehadiran Allah kita merhofil orangnya lalai ghoflah ya perbuatan namanya ghoflah kelalean dikatakan lalean apa karena tidak menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya kita melatih diri kita sesaat bismillahirrahmanirrahim kalau bismillah alhamdulillah syukur ya kita syukur nanti ucapan pertama kali ahlul jannah adalah alhamdulillah rabbil alamin itu ucapan pertama kali begitu orang masuk surga langkah kakinya ini klak langsung alhamdulillah rabbil alamin ya kita belajar bangun tidur baca alhamdulillah lalzi ahyana ba'ala ma'amacana wa'ilahi nusyur diantara fazilahnya baca alhamdulillah lalzi ahyana ba'ala ma'amacana wa'ilahi nusyur kalau bangun tidur diam sesaat syukur sama Allah ta'ala kata kalau para ulama nanti kalau dia dimasukkan dikubur saat jenazahnya dimasukkan dikubur kemudian ditimbun datang malaikat untuk mungkar wanakir menanyakan tentang siapa Tuhannya siapa Nabinya sampai akhir maka disitu dia dalam keadaan bangun ya dia merasa baru bangun dari tidur maka dia mengucapkan alhamdulillah lalzi ahyana ba'adama amacana wa'ilahi nusyur maka Allah melarang malaikat tadi untuk nanya lagi siapa Tuhannya siapa Nabinya kenapa karena dia sudah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dia sudah bukan lagi tahu Tuhannya Allah bahkan dia bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara manfaatnya baca alhamdulillah lalzi ahyana ba'adama amacana wa'ilahi nusyur tapi banyak orang yang bangun tidur langsung yang diambil handphonenya bukan ingat sama Tuhannya bangun tidur langsung ngecek ada WA masuk atau tidak bangun tidur langsung dipikir ini sudah jam berapa nanti ada janji sama sama siapa bangun tidur handphone yang dicari bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kehidupan tidak syukur sama Allah ta'ala yang berikan nyawa padanya lagi ruhnya dibuat hidup lagi badannya sehat ini kalau sudah awalnya tidak syukur bagaimana dia bisa syukur sepanjang hari jadi orang orang awalnya tidak syukur bagaimana bisa bersyukur sepanjang hari artinya apa kalau awalnya tidak disyukuri maka selanjutnya tidak akan dapat nikmat ya karena jadi kalau pagi itu sudah tidak syukur maka selanjutnya akan tidak enak tidak enak tidak enak peringatan terus dari Allah ta'ala peringatan tentang ya itu kamu harus ingat kalau dalam nikmat makanya tentu azabnya Allah biar orang ingat dalam nikmat dikasih apa biar orang ingat punya nikmat sehat dikasih apa dikasih sakit ya biar orang ingat punya nikmat harta dikasih apa kesulitan cari rezeki biar orang ingat punya nikmat kedudukan dikasih apa ya dikasih tadi kedudukannya dicabut sama Allah ta'ala kedudukannya dibuat apa namanya turun ya lawannya ya dikasih lah lawannya itu namanya diantara azabnya Allah ta'ala di dunia sebelum di di akhirat ya di dunia itu azabnya sekedar peringatan biar sadar ya biar sadar kalau gak sadar lanjut sampai sampai neraka nah karena itu baca Alhamdulillah awal pagi itu pentingnya luar luar biasa sangat-sangat penting karena selanjutnya hidup kita sedikit banyak atau banyak sedikit ya bergantung kepada syukur kita di pagi di pagi hari kalau awalnya sudah syukur maka insya Allah nanti akhirnya juga syukur ya karena manusia itu sebagaimana dia mengawali nanti insya Allah dia akan berakhir seperti itu dia akan berakhir seperti itu kalau awalnya takbir insya Allah akhirnya salam ya insya Allah akhirnya salam awalnya takbir awalnya mengagungkan Allah nanti akhirnya dia bisa mendoakan orang selamat semua assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi semua orang didoakan selamat karena di awal dia udah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan mengagungkan harta pangkat derajat manusia makhluk Allah enggak Allah yang diagungkan alhamdulillahi rabbil alamin ini punya pesan yang penting kalau pengen hidupnya bahagia ya itu selalu dalam syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan jadi orang yang tergesa-gesa sikap tergesa-gesa itu bisikannya setan dan sikap orang itu tidak tergesa-gesa yang lawannya apa namanya tergesa-gesa tidak tergesa-gesa bahasa Indonesia tidak ada bukan nyantai nyantai itu bisa konotasinya negatif bisa jadi nyantai banget dia bisa jadi males tapi kalau dalam bahasa Arab dia punya satu satu makna lawannya tergesa-gesa itu ta'ani ta'ani itu apa sikap tenang hati ya hatinya itu tenang jadi kalau mau kita terjemahkan ya kamu jangan tergesa-gesa tenang dulu sebentar karena tergesa-gesa itu bisikannya setan tenang dulu sebentar ya itu adalah ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang mengajarkan tenang sebentar mau tidur tenang sebentar ingat sama Allah ya mau makan tenang sebentar mau aktivitas apapun jangan tergesa tergesa-gesa tenang sebentar kemudian melakukan aktivitas Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh as-sadiqul amin salallahu alaihi wa ala alihi wa sahabi wa ta'abin amma ba'd ya setelah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah kemudian syahadat kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sahab juga kepada keluarganya rasulullah kepada sohabatnya rasulullah salawat kepada sahabat itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad assalam ya rasul tidak pernah menyulawati sohabatnya ya salawat kepada sahabat itu kita yang melakukannya ya kita yang melakukannya kenapa karena ada salawat pada keluarga Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alaihi wa sallam dikiaskan dari situ maka ya kita Boleh bersolawat, bahkan dianjurkan bersolawat Kepada sohabatnya Nabi Muhammad S.A.W Karena diantara Keluarganya Rasulullah itu juga sohabatnya Rasulullah Keluarganya Rasulullah juga Sohabatnya Rasulullah S.A.W Karena itu, kalau ada orang bilang Salawat ini bid'ah Salawat ini bid'ah Tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad S.A.W Salawat ini bid'ah Tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad S.A.W Ini salawat yang dibaca sama banyak orang Pakai kepada sohabatnya juga Tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Itu adalah ajarannya para ulama Untuk mensolawati para sohabat Jadi sebetulnya Amal kebaikan itu, kalau tidak dicontohkan Sama Nabi, ya Selama itu bukan ibadah mahtuh Bukan merubah ajaran sholat, bukan ya Tapi amal ibadah Yang sifatnya Memberi gagasan kebaikan Ya gagasan kebaikan Yang ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadith Ya meskipun tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad S.A.W Maka itu adalah bid'ah hasanah Sesuatu yang dibuat setelah Nabi Muhammad S.A.W Tetapi dia baik Dan dianjurkan kita untuk menyebaruaskannya Dan mengamalkannya Ya seperti misalnya Penyusunan mushaf menjadi 30 juz 1 mushaf Kemudian lengkap dengan fatha kasrohnya Dengan titik-titiknya semua Bisa dibedakan karena ada titiknya Dibedakan karena ada titiknya Yang awalnya itu di penulisan Al-Quran zaman awal Nah itu tidak ada titik Titiknya, tidak ada fatha kasrohnya Tapi lengkap sekarang mushaf bahkan sudah ada warna-warnanya Nah ini namanya mushaf ini adalah Disusun dengan cara yang Yang baru Yang untuk mempermudah umat membaca Tapi tidak merubah mushafnya Ya nun ya tetap nun Ya ya tetap Ya jim ya tetap Jim tapi dikasih warna Kemudian juga ilmu tajwid Ya ilmu tajwid Semua itu adalah bentuk bid'ah Yang menyusun ke ilmu sendiri Ada ilmu tajwid Ada ilmu tafsir Disusun jadi ilmu-ilmu sendiri Itu adalah suatu bid'ah yang hasanah Yang kita disuruh melakukannya Dan menyebar Luaskannya Maka jangan ribut-ribut lagi tentang bid'ah Bid'ah yang dolalah adalah bid'ah dalam akidah Kalau akidahnya itu Menyalahi akidahnya Nabi Muhammad SAW Misal Ya Orang yang membahas Allah ada di mana Nah itu suatu hal yang bid'ah Tidak pernah dilakukan oleh Nabi tidak pernah dilakukan oleh para soha Para sohabat R.A.W. Pertanyaannya aja sudah suatu bid'ah Karena Allah Maha Suci Dari tempat Bertempat di sesuatu tempat Maha Suci Allah dari Segala bentuk Yang ada dalam Makhluknya Allah SWT Maha Suci Allah dari Disrupakan dengan cipta Ciptaannya Nah itu yang disebut bid'ah Itu yang begitu tuh Justru ngurusin-ngurusin yang seperti itu Adalah bid'ah Kemudian Kitab ini disusun oleh Habib Abdullah bin Zubi bin Zubi bin Zahir Beliau adalah seorang ulama besar Rahimullah Gurunya Mufti Al-Haromen Beliau gurunya Mufti Al-Haromen Yang bernama Habib Muhammad bin Hussein Al-Habzi Jadi Habib Muhammad bin Hussein Al-Habzi Mufti Al-Habzi Mufti Al-Habzi Itu punya guru namanya Habib Abdullah bin Hussein Bin Zahir Habib Muhammad bin Hussein Al-Habzi Itu punya putra Di antaranya Habib Hussein Bin Muhammad bin Hussein Al-Habzi Habib Hussein juga jadi Mufti Al-Haromen Habib Hussein merupakan guru Daripada Ya Hashim Ash'ari Ya Khalil Al-Banggalani Dan ulama-ulama besar yang ada Di Nusantara ini Yang berguru kepada Habib Hussein bin Muhammad Bin Hussein Al-Habzi Sementara Habib Muhammad bin Hussein Al-Habzi Adalah muridnya Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir Jadi kalau kita bisa katakan Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir Adalah salah satu Kakek gurunya Bahasim Ash'ari Ya Khalil Al-Banggalani Dan ulama-ulama besar yang ada di Di Nusantara Beliau punya Murid yang sangat Hebat-hebat Murid yang sangat luar biasa Dan amal yang luar biasa Ya amal yang luar Luar biasa Ini kalau suruh bahas Amalnya beliau Maka Satu hari Tidak cukup Hanya untuk menjelaskan Amalan beliau Dalam satu Satu hari Salah satu contohnya Mau masuk bulan Ramadan Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir Itu kumpulkan anak-anaknya Kemudian ditanya Siapa diantara kalian Yang masih punya sisa waktu Yang waktunya sisa Anak-anaknya nanya Kenapa Abah kok nanya Masih punya sisa Waktu Kalau masih ada sisa waktu Saya beli aja Karena Ramadan itu Suruh nambah amal Sementara waktunya Abah 24 jam Sudah habis Beramal Jadi Ramadan Tidak bisa nambah amal lagi Abah butuh tambahan waktu Siapa yang punya Cara didik anaknya begitu Cara didik putra-putra Seperti Seperti itu 24 jam Waktunya Untuk ibadah Sementara kita Ramadan Sudah trawehnya 20 rokaat Mitirnya 11 Tasbihnya 4 rokaat Kemudian kita Baca Al-Quran 2 Jus dan sebagainya Itu Kita masih ada kalimat Yuk kita jalan-jalan Yuk menghabiskan Waktu Sisa waktu yang luar Luar biasa Bahkan Yuk kita tidur Yuk menghabiskan Waktu Sisa waktu yang luar Biasa Bayangkan seorang manusia 24 jam Tidak ada 1 detik pun Yang tidak digunakan Untuk ibadah Untuk amal soleh Semua ada amal solehnya Yang dimaksud ada amal solehnya apa Bukan asal-asalan Teratur betul Jam sekian amalnya ini Jam sekian amalnya ini Jam sekian amalnya ini Kalau Allah itu membagi Allah membagi waktu Kita di dunia ini Satu hari Ada fase-fasanya Fase subuh Fase duhur Fase asar Fase maghrib Fase isyak Dari mulai subuh Ada fase sebelum Subuh Nanti ada fase setelah Subuh Kemudian Mulai matahari terbit Sampai duhur Ada fase Setelah matahari terbit Ada fase nanti sebelum Duhur Ada fase setelah Duhur Ini ulama bagi semua Waktunya di fase-fase itu Full untuk ibadah Ada jadwalnya Bukan asal-asalan Itu orang-orang yang Arifbillah Yang waktunya semua Digunakan Untuk ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi beliau yang Seperti itu Berkata Al-Qasir Ala abdi Al-Qasir Ini karya Yang Allah Beri saya ilmu Untuk menuliskannya Saya ini Hambanya Allah Al-Qasir Yang masih Sangat banyak Kekurangan Yang masih Sangat banyak Kekurangan Padahal kita Nyari kekurangannya Susah Dimana kekurangannya Adanya lebih aja Tidak ketemu kekurangannya Tapi orang itu Begitu kalau soleh Semakin soleh Semakin melihat dirinya Kurang Semakin soleh Semakin melihat Waktunya itu Masih kurang maksimal Digunakan untuk toat Semakin soleh Semakin melihat dirinya Banyak kesalahan Bukan punya salah Tapi merasa Seperti Seperti itu Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad S.A.W Sehingga beliau Satu hari Sekali duduk Istighfar Satu sekali Sekali duduk Istighfar Tujuh puluh kali Padahal Nabi Tidak punya dosa Maksum Bahkan Tidak berbuat dosa Sudah dijamin S.A.W Allah melentakkan Tempatnya di Di surga Dan semua salahnya Dimaafkan Padahal gak pernah berbuat Berbuat salah Itu Nabi Muhammad S.A.W Tapi Satu hari Istighfar Sekali duduk Tujuh puluh Sampai seratus Satu sekali Sekali duduk ya Padahal beliau Banyak duduk Banyak duduk Habis solat Salam Istighfar Tiga Tiga kali Padahal solatnya Paling sempurna Nabi Muhammad S.A.W Begitulah Orang-orang yang arif Itu ya emang Seperti itu Semakin baik Semakin melihat Dirinya kekurangan Maka ciri-ciri orang Yang gak baik Naudzubillah Minzalik Masallahu afiyah Ya kalau kita Seperti ini Yuk kita perbaiki Ya Semakin kita Banyak ibadah Semakin kita melihat Diri kita punya kelebihan Dan orang lain punya kekurangan Ini bahaya itu Ya semakin banyak ibadah Kok semakin melihat Wah saya hebat Itu jelek Saya hebat Orang itu jelek Nah ini Bahaya itu Karena orang Kalau semakin banyak ibadah Semakin bagus Terus ciri-cirinya Dia semakin melihat dirinya Bukan melihat orang lain Nah kalau Melihat orang lain Terus itu kerjanya Melihat orang lain Apalagi lihat Salahnya orang Lihat kurangnya orang Nah itu Naudzubillah Minzalik Melihat ya Artinya mencari-cari Salahnya orang Ini adalah sikap yang tidak baik Ini adalah sikap yang tidak baik Fa'idah Kemudian Beliau berkata Ya fa'idah yang pertama Kalau sekarang ini Fa'idah itu diartikan Poin-poin penting Ya poin-poin penting Itu fa'idah Kala Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-mu'min Mir'atul mu'min Al-mu'min Mir'atul mu'min Seorang mu'min adalah Cermin bagi mu'min yang Yang lain Al-mu'min